Halo assalamualaikum, welcome back to build a mom channel ya kali ini saya akan membuat donat nah untuk donat ini saya menggunakan resep pak imam dimana resep ini sangat ekonomis dan cara bikinnya pun gampang nah bahan-bahan untuk membuat donat adalah 500 gram tepung terigu protein sedang 60 gram gula pasir 5 gram instant yeast kemudian 7 gram garam 2 butir kuning telur 250 ml air dingin dan terakhir 60 gram margarin sekarang kita mencampur pertama kita campurkan garam ya ke adonan nah ini garam ini sebanyak 7 gram kalau ditakar dengan ukuran sendok bisa jadi ini adalah 1 sendok makan seperti ini jadi kalau yang tidak punya timbangan bisa menakar dengan sendok garamnya seperti ini ya nah garam diaduk-aduk langsung dengan terigu nah agar dia terus limuti dan tidak bersentuhan langsung dengan yeast ya oke selanjutnya kita masukkan gula pasir gula pasir ini adalah 60 gram coba saya takar dengan sendok ya munjung begini 1 munjung begini 1 2 3 4 nah dia ternyata 5 sendok makan munjung bisa diperkirakan seperti itu ya kalau untuk yang tidak punya timbangan kemudian kita masukkan yeastnya ini adalah 5 gram kebetulan saya pakai vermipam vermipam yang 11 gram nah 1 bungkus ini bisa dibagi 2 ya nah ini bisa kita masukkan ke sini oke selanjutnya kita mixer kita mulai mixer ya masukkan 2 butil nyalakan di tempatan rendah dulu ya masukkan air dinginnya sedikit demi sedikit saya bantu aduk dengan spatula ya kecepatannya di kecepatan 3 nah seperti ini kita masukkan margarinnya sebanyak 60 gram nah ini terus kita aduk bantu aduk dengan spatula sampai dia kalis ya nah ini adonan sudah kalis dia sudah terlihat mulus adonannya dan terlihat bening ya nah oke saya melakukan ukur ya proses selanjutnya adalah scaling atau penimbangan adonan ya dengan berat yang sama agar donat berukuran sama ini tadi saya keluarkan dari mixer kemudian tutup plastik agar kelembabannya tetap terjaga ya kemudian kita potong sesuai ukurannya disini saya mau membuat donat mini maka berat yang diputuhkan antara 21 sampai 22 gram oke dan proses ini sampai selesai ya nah ini sudah semua saya timbang ya proses selanjutnya adalah rounding atau untuk membulatkan adonan nah bulatkan sampai dia bulat sempurna lakukan sampai semuanya selesai ya nah ini sudah semua saya rounding untuk proses selanjutnya adalah proofing pertama ya kita tutup adonan nah ini yang sudah di rounding itu sudah setengah mengembang ya nah dia tetapi masih belum banyak udara di dalamnya bisa kita cetak ya cetak manual nah caranya mencetak manual caraku seperti ini ya kita ambil ya donatnya nah nah kulingkan ke tepung kemudian simpan saja di telapak tangan kita bolong di tengahnya nah kita besarkan lubangnya nah ini nah dia sudah bulat aku siapkan setas nasi yang sudah dipotong-potong kecil untuk meletakkan donatnya agar nanti agar tidak penyak ya bolong lagi lakukan sampai habis ya nah ini yang sudah dibentuk manual seperti tadi ya di saatnya proofing akhir proofing akhir ini kira-kira 1 jam bisa 1 jam lebih tergantung cuaca karena ini panas mungkin bisa 1 jam kurang oke sampai nanti menggoreng ya nah ini donatnya sudah mengembang 2 kali lipat ya kulitnya juga sudah terlihat tipis nah siap kita goreng sambil menunggu minyak panas kita angin-anginkan donatnya ya kurang lebih 15 minit minyaknya sudah panas kita siap menggoreng donat nah donatnya langsung bisa kita ceburkan ke penggorengan ya nah saya menggoreng dengan teknik 2 kali balik ya setelah dia ke penggorengan kita balik dulu 1 kali nah jadi donatnya permukaannya tetap halus dan mulus nah yang 2 ini sudah saya balik karena tadi yang pertama masuk ke minyak ya nah ini yang selanjutnya dibatuhi nah setelah pemukaan yang sesatunya kuning juga siap diangkat langkat ya nah pemukaannya sudah kuning semua bagus white creamnya dapat nah ini donatnya nah goreng yang selanjutnya ya goreng donat apinya kecil saja ya jangan terlalu besar nah tunggu yang bawahnya menguning baru kita angkat nah yang bawah sudah kuning kita angkat ya ya donatnya menoping donatnya ya ini yang saya pakai gelis gelis coklat dan strawberry nah pertama ambil donatnya kita celupkan agak digoyang-goyangkan atau diampul-ampulkan ya nah biar permukaannya halus nah lalu kita pakai tusuk gigi kita buat limanya nah ya sudah jadi kita ambil lagi warna strawberry kita goyang-goyang biar permukaan kuisnya halus nah ini dia kasih akhir donatnya yang sudah di topping cantik dan mau pakai topping gula halus saja boleh-boleh saja ya sampai jumpa di resep selanjutnya ya nanti saya akan videokan full untuk topping donat cantik ya jangan lupa subscribe like assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati